Baik, masih bersama Bang Noel. Bang Noel, menyambung pertanyaan saya tadi. Jika kemudian Ganjar masuk, tapi kemudian sudah ada statement sebelumnya dari Joman yang mendiskreditkan Ganjar sebenarnya sebelumnya. Kita sebelumnya tidak mendiskreditkan Mas Ganjar, tapi kita coba ingin menggugat, men-challenge Mas Ganjar untuk punya keberanian. Keberanian itu kan bukan, jangan dengan logika preman ya, berani itu mukul, berantem, bukan. Tapi keberanian dalam bersikap, menyampaikan gagasannya buat Indonesia ini yang lebih baik gitu loh. Nah, itu kan bisa menjadi gambaran publik untuk memilih beliau. Makanya saya bilang, Mas Ganjar ini miskin gagasan, tidak bernyali. Karena harapan kita, apa yang dilakukan di Jawa Tengah itu bisa diimplementasikan di Indonesia yang lebih besar. Nah, problem ini kan sampai detik ini tidak ada. Nah, orang menganggap itu sebuah pelecehan, penghinan. Saya bilang, mana penghinan? Saya menggugat untuk supaya Mas Ganjar itu tertantang. Oke, kalau seandainya yang bersangkutan Mas Ganjar itu tertantang, dan memanglah benar, kita tidak tahu ya, akan seperti apa begitu ya, cocoknya akan seperti apa dengan siapa, apakah mungkin Pak Prabowo, kalau nanti bersanding dengan Mas Ganjar, akankah tetap joman setia mendukung Prabowo Subianto? Iya dong, kami tetap Prabowo. Tidak akan berubah lah. Tipikal saya, saya tidak bisa mencelak-mencelak begitu. Saya tidak punya sejarah loncat-loncatan gitu, tidak ada. Saya yang mendukung satu orang, dukung. Kecuali orang itu mengkhianati apa yang saya perjuangkan. Saya juga mendukung Pak Prabowo, keras ada sebuah gagasan besar, apalagi Pak Prabowo bicara tentang rekonsiliasi. Itu sejalan dengan apa yang selama ini saya cita-citakan. Karena saya muak sekali dengan kondisi masyarakat yang terbelah, yang terpolarisasi, dampak dari pilkada 2017, 2019. Nah, polarisasi ini tidak baik buat demokrasi. Kenapa? Yang dirugikan demokrasi. Yang dirugikan bangsa ini. Dan saya bicara tentang rekonsiliasi ini, supaya bangsa ini bisa mendapatkan demokrasi yang lebih berkualitas di 2024 nanti. Tidak ada lagi namanya teriak-teriak, ceh, bong, kampret. Kalau nggak suka dengan misalnya Mas Anies, yaudah jangan coblos saja. Nggak suka dengan Pak Prabowo, jangan dicoblos. Tapi jangan dihina. Ini kan orang-orang ini kader-kader bangsa semua. Ini kader-kader terbaik bangsa ini. Jangan dihina dong. Kalau seandainya tidak paham demokrasi, yaudah jangan ikut dalam alam demokrasi. Diam saja. Diam saja. Tapi ekspetasinya dari Joman sendiri nih, memang lah mungkin nggak punya kekuatan elektoral, tapi setidaknya bisa memberikan framing di luar kekuatan yang tadi disampaikan salah satunya adalah simbolik dan juga media. Kalaulah boleh menyebutkan satu nama, siapa yang pantas untuk Pak Prabowo dari Joman? Menurut Joman. Kita sih berharap, tadi kayak apa yang disampaikan Pak Asim, ya tokoh itu harus mempunyai secaratnya selain elektoral, ya punya juga elektabilitas. Siapa tokohnya? Nah itu ada di Mas Ganjar. Jadi nggak masalah kalau Mas Ganjar? Nggak masalah, kita senang kok. Loh saya ini bukan sebagai pembenci siapapun. Saya bukan haternya Mas Ganjar, saya bukan haternya Mas Anies. Saya senang nih anak-anak muda ini maju dalam konsentrasi 2024. Karena kita mau 2024 nanti diisi dengan demokrasi yang berkualitas, diisi dengan gagasan-gagasan, program-program gitu loh. Pak Prabowo sudah mempelopori hal itu. Dia bicara tentang gagasan besar buat bangsa ini ke depan. Paling sederhana yang Pak Prabowo lakukan detik ini apa? Soal rekonsiliasi bangsa ini ke depan, supaya tidak terjadi polarisasi lagi. Nah jalan tengah di antara semua konflik ini, daripada nanti kalau Anies yang menang diserang kelompok yang ini, kalau Mas Ganjar menang diserang kelompok yang ini, yang paling baik di antara semua ini adalah Pak Prabowo jawabannya. Solusinya buat 2024 nanti Pak Prabowo. Mas Burhan, terakhir sebagai penutup untuk proyeksi Prabowo-Ganjar. Apakah sudah ada hitung-hitungan surveinya selama ini atau bagaimana? Begini Alfat ya, sebelum sampai pada kesimpulan Prabowo-Ganjar, kita sangat menunggu dua keputusan penting. Itu pula yang menyebabkan sekarang terjadi semacam deadlock di antara koalisi yang sudah terbentuk. Dua keputusan penting itu, satu adalah kemana akhirnya Ibu Mega menjatuhkan pilihan capresnya. Nah Ibu Mega menjadi faktor yang sangat krusial, karena PD Perjuangan itu tanpa harus berkoalisi, itu sudah bisa mencalonkan calon presiden tanpa harus menggandeng mitra koalisi yang lain. Nah siapa yang diputuskan Mega itu akan direspon oleh koalisi yang lain. Nah apakah Ibu Mega berujung pada keputusan mengusung Ganjar Prano atau Puan, itu akan menimbulkan konstelasi di tingkat koalisi partai yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah Anies Baswedan yang secara informal sudah didukung oleh PKS dan Demokrat, berikut deklarasi resmi oleh Nasdem, itu jadi dicalonkan atau tidak ke KPU. Itu juga akan menimbulkan respon dari koalisi yang lain. Nah mengapa? Karena sampai sekarang tidak ada capres yang resmi dicalonkan di KPU. Dan karenanya masih terbuka kemungkinan muncul capres yang lain di luar dari dua capres yang sekarang kita diskusikan. Jadi dua tadi, keputusan Ibu Mega dan jadi tidaknya Anies Baswedan mendapatkan tiket, itu akan menumpukan terutama respon dari koalisi Indonesia Bersatu. Dan yang kedua adalah partai-partai selain PD Perjuangan. Nah sebelum itu yang kita bicarakan sekarang hanya gimmick. Hanya drama spekulatif yang enak untuk didiskusikan, tapi belum tentu menjadi kenyataan. Baik, terima kasih Mas Burhan. Kita akan tunggu nanti keputusan Ibu Mega seperti apa, keputusan dari Anies di calonkan atau tidak seperti apa. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih juga Bang Noel sudah berhubungan bersama kami.